Sebenarnya, kita itu kalau hidup, kalau kita dikasih dua pilihan antara mau menjadi yang pertama atau menjadi yang terakhir, secara nature kita akan pilih kita mau jadi yang pertama. Siapa yang mau yang jadi yang terakhir? Kalau saudara punya anak, anak saudara di sekolah, saya ingat dulu jamannya saya masih sekolah di Jakarta, ini di Indonesia ya, nggak di sini, di Indonesia itu kalau sekolah itu ada ranking-rankingnya, jadi kalau di kelas misalnya 30 anak, misalnya waktu saya SD, jadi setelah semesterannya habis, dibagikan rapot, nah rapot itu bisa ada tulis, ranking 5 slash 30, berarti dia ranking 5 dari 30 anak. Kalau saya jadi, dan orang tua saya, kalau kita jadi orang tua, kalau tulisannya 1 slash 30, kita bangga banget. Berarti anak kita, berarti anak kita ranking 1 dari 30 anak. Tapi kalau tulisannya 30 slash 30, nggak ada yang bisa dibanggain saudara. Benar ya? Benar ya? Nah, tapi ada kebanggaan yang lain, kalau misalnya anak kita dari semester 1, 30 slash 30, semester 2-nya jadi 1 slash 30, kita bangga banget. Benar? Berarti anak kita put so much effort, sampai kita melihat kemajuannya pesat sekali dari yang terakhir sampai yang pertama. On the other hand, kalau sebaliknya, dari semester yang pertama 1 slash 30, semester 2 jadi 30 slash 30, malu, malu banget. Kalau bisa begitu hampir rapot langsung pulang lah. Kan biasa ibu-ibu suka gosip-gosip, anak lu ranking berapa? Pasti saudara malu. Kalau kita melihat pertandingan maraton, pertandingan lari maraton di TV gitu, kita melihat ada orang yang dari berdaya pertama start sampai udah hampir akhir selalu di paling belakang. Tapi begitu tinggal 200 meter terakhir, dia sprint, dia lari sekencang mungkin sampai di garis finish, dia orang pertama. Kita tepuk tangan. Wah, hebat. Dari yang terakhir sampai ke yang pertama. Tapi sebaliknya, dari start maraton, dia selalu di tempat pertama. Tempat pertama sampai 200 meter terakhir, tiba-tiba kecapaian. Dari tempat yang paling pertama, turut-turut, mundur-mundur, ke susu-kusu, sampai dia akhirnya yang terakhir. Kita bilang kesian dulu. Dari yang pertama, jadi yang terakhir. Nggak ada yang mau dari posisi yang pertama jadi yang paling akhir. Semua mau dari yang paling akhir jadi yang pertama. Sama juga dengan kehidupan kerohanian kita. Ada satu kalimat yang Yesus katakan tiga kali. Yesus pernah bilang begini. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Sudah pernah dengerin? Kalimat ini dikatakan oleh Yesus tiga kali. Dalam tiga occasion yang berbeda-beda. Dalam tiga kejadian yang berbeda-beda. Nah, kita akan bahas sedikit tentang-tentang ini. Kira-kira artinya apa? Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara, ini just for your reference. Saudara bisa temukan ini di, yang pertama di Matthew 19 ayat 30. Yang kedua di Matthew 20 ayat 16. Dan yang ketiga di Lukas 13 ayat 30. Nah, kalau dilihat dari sisi pandang teologi ya. Dilihat dari purely sisi pandang teologi ya. Ini artinya begini. Para imam-imam Yahudi. Para imam-imam Yahudi. Yang tahu kitab Taurat back and forward. Depan belakang, samping kiri, samping kanan. Mereka itu semustinya adalah kelompok orang-orang yang menerima keselamatan pertama. Kenapa? Karena mereka tahu firman Tuhan. Semustinya tuh mereka kalau sampai ada istilahnya pintu surga dibuka. Mereka tuh mestinya orang pertama yang ada di depan. Karena mereka tahu semuanya. Tapi, yang terjadi malah kebalikan. Karena kekerasan hati mereka. Karena kedengkian hati mereka. Kedekian hati mereka. Sehingga mereka yang tadinya di posisi yang semustinya pertama. Akhirnya jadi terakhir. Tapi orang-orang yang berdosa. Contohnya seperti Simon Petrus. Ketika dia sebelum menjadi murid Yesus. Ketika dia sedang melayani ikan. Menjala ikan. Menjadi pelayan. Menjala ikan. Yesus bilang, Hai Simon Petrus. Ikutlah aku. Aku mau jadikan engkau menjadi penjala manusia. Simon-Simon bilang, Tuhan! Pergi dari sini. Aku ini orang berdosa. Tapi Tuhan bilang, Aku mau, Aku manggil kamu ikut aku. Dan dia Lemparkan jalannya mengikut Tuhan. Orang yang semustinya Di tempat yang paling akhir. Karena dia orang yang berdosa. Yang gak tahu apa-apa soal firman Tuhan. Yang kerjanya cuma nelayan. Dari yang terakhir. Menjadi yang terdahulu. Karena kepercayaannya kepada Yesus. Karena imannya. Dia kalau di pintu surga dibuka. Dia right in front of it. Nah, Kepasah dari sini. Nah. Arti kedua lagi. Again, Purely dari sisi teologi ya. Arti kedua lagi tentang Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ada begini. Injil kerajaan Allah. Itu dikatakan di dalam Alkitab. Bangsa yang pertama Yang menerima Injil tersebut. Itu adalah bangsa Yahudi. Karena mereka adalah Umat pilihan Allah. Bangsa yang terpilih. Alkitab katakan di dalam Kisah Pak Rasul 13 Ayat 36 Berkata begini. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata Memang kepada kamulah Bangsa Yahudi Firman Allah harus diberitakan lebih dahulu Tetapi kamu menolaknya Dan menganggap dirimu tidak layak Untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling Kepada bangsa-bangsa lain. Siapa bangsa-bangsa lain? Saudara dan saya. Orang-orang yang non-Yahudi. This is what happened today. Bangsa-bangsa yang non-Yahudi Yang percaya Kalau Yesus adalah juru selamat Menerima keselamatan. Tapi bangsa-bangsa Yahudinya sendiri Masih menunggu Where is the second Dimana ini juru selamat Aku yang datang kapan nih? Juru selamat gue yang datang kapan nih? Dari yang pertama Bangsa Yahudi Menjadi yang terakhir. Kita yang terakhir. Menjadi yang terdahulu. Nah Saya gak akan bahas Very deep in terms of Dari sisi Teologianya Tapi Saya mau kita Belajar Sesuatu yang praktikal Yang bisa kita Kita pelajari Supaya Kita ini yang Sesemustinya sesudah Di dalam posisi yang terdahulu Kita jangan balik lagi Menjadi tempat yang terakhir. Oke? Nah Perkataan Yesus pertama Dari Kata Mana? Tetapi banyak orang yang terdahulu Akan menjadi yang terakhir Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu Kita ambil dari Matthew 19 Nah Matthew 19 ini Ceritanya begini Saudara pasti familiar Satu kali Alkitab katakan Ada seorang kaya Yang datang kepada Yesus Dan berkata begini Guru yang baik Kasih tahu Bagaimana supaya saya Bisa Mendapat Hidup yang kekal Kemudian Yesus bilang begini Oh Kamu mau-mau hidup yang kekal Gampang Kamu lakukan perintah Tuhan Jangan membunuh Jangan mencuri Jangan berjinah Hormati orang tuamu Itu yang sepuluh hukum Taurat Lakukan itu Dan kemudian Orang kaya ini bilang begini Semua itu Sudah kulakukan Dari masa mudaku Apalagi Yang kurang Dan Yesus berkata begini Kalau kamu mau jadi sempurna Jual semua hartamu Berikan kepada orang miskin Dan ikutlah Dan Alkitab katakan Dan kemudian Si orang kaya itu Sedih hatinya Karena Banyak Hartanya Sampai disini dulu Nah Ketika saya mempelajari ini Ada satu hal yang menarik Saya coba cari tahu sedikit Siapa sih ini orang kaya ini Siapa sih Ternyata saudara Di dalam Alkitab bahasa Inggris Kata orang kaya ini Ada yang terjemahkan sebagai The rich man Tapi ada banyak juga yang Yang terjemahkan sebagai The ruler Atau Sang pemerintah Nah jadi ini orang kaya ini Bukannya sekedar orang kaya Banyak uang Tapi dia mempunyai posisi The ruler Bahkan Di salah satu terjemahan Di dalam Living Bible The living Bible Dikatakan One day A Jewish Religious Leader Jadi Dia itu adalah salah satu Kalau kita terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia Ya itu dia adalah salah satu Pemimpin-pemimpin agama Yahudi Jewish Religious Leader Nah Kalau saudara put di dalam Konteks Cerita tadi Saya Kalau Saudara benar-benar perhatiin Saya dari Jakarta ya Ada yang dari Jakarta Sini Gak ada ya Oh ada Gak banyak Nah Menurut saya Kalau kata bahasa Jakartanya Itu kayak Ngomongan orang Kayak ini Ini kalau bahasa Bia Bilangnya nyolotin gitu Nyolotin itu kayak Apa ya Kayak bikin kesel gitu Bikin marah Saudara berarti Ini kalau saya translate Ini ke dalam bahasa sehari-hari This is actually what happened Yesus Bagaimana caranya Supaya masuk ke dalam Hidup Punya Hidup yang kekal Yesus bilang Oh Gampang Lakukan perintah Tuhan Jangan bunuh Jangan gini-gini Perhatikan jawabannya Semua itu Sudah saya lakukan Keren banget Gitu Nyolot gak sih Istrinya Kita Dia tuh yang nanya Tapi Begitu dikasih jawaban I've done it Been there Done that Done Terus dia bilang gini Apalagi yang kurang Itu kayaknya tuh Sombong sekali gitu loh Kayaknya tuh Istrinya I've done everything Give me more Give me more Gitu Seolah-olah tuh seperti itu Dan kenapa saya bisa Bisa bilang dengan berani Dia tuh adalah seorang Pemimpin agama Kalau dia orang biasa Kalau dia orang-orang biasa Seperti Petrus Pelawa Nelayan Tukang pajak Tukang pajak Dia gak bakal bilang begini Semua perintah Allah Sudah aku lakukan Sejak masa Mudaku Ini jelas-jelas Orang Farisi Tulen I've done it I've done it I've done it I've done it Tuhan Kita ini Ini Petrus Dan anak murid Kita ini Sudah memberikan Segalanya Buat kamu Kita sudah Melepaskan Semuanya Untuk kamu Dan kita itu Sekarang ikut kamu Kan tadi kamu bilang Kan tadi kamu bilang Sama orang kaya Bersama dengan aku Di 12 tahta Dan kita akan Memerintah 12 suku Israel Sesudah itu dia bilang begini Perhatikan Semua orang Yang meninggalkan Ayahnya Ibunya Sanak saudaranya Brother Sister Ladang-ladangnya Pekerjaannya Untuk mengikut aku Mereka akan mendapat 100 kali lipat Dari apa yang mereka tinggalkan Dan Hidup yang Kekal Interesting ya Karena Kalau saudara perhatikan Hidup yang kekal Itulah yang dicari-cari Sama orang Kaya yang pertama Nah sekarang Saya mau Kita bandingkan Dua karakter ini Yang ini Karakter seorang Yang kaya Punya posisi Pinter Melakukan firman Tuhan Dari kecilnya Yang ini Gak punya pendidikan Kerjaan cuma nelayan Gak punya uang Bahkan untuk bayar Pajak aja Mesti ngambil dari mulut ikan Cuma jadinya Sebagai murid Yesus doang Murid Dalam Quote murid Yang ini Guru Leader Kalau kita mau Jujur-jujuran Secara mata dunia Orang yang bisa berhasil Yang mana Yang ini Punya pendidikan Mempunyai pengaruh Seorang leader Kaya lagi Kalau dia mau bikin KKR Gampang Dia punya karisma Dia bisa ngajar Dia bisa buang uangnya Untuk sewa gedung Yang ini Gak bisa apa-apa Tapi ada satu perbedaan Lain lagi Yang ini Hatinya terikat Oleh harta Sehingga dia gak bisa Ikut Yesus Yang ini Hatinya gak terikat Sama apa-apa Ketika Yesus bilang Ikut aku Langsung Jalanya dibuang Dia ikut Yesus Dua-duanya sama-sama Dipanggil sama Yesus Ikut aku Satu Gak bisa ikut Karena hatinya terikat Satu Dengan gampangnya Lepaskan semua Dia ikut Yesus Perbedaan dua ini Nah setelah Setelah Yesus bilang begitu Kemudian Yesus berkata begini Tetapi Banyak orang yang terdahulu Akan menjadi yang terakhir Dan yang terakhir Akan menjadi Yang terdahulu Saudara Perbedaan yang terbesar Diantara dua orang ini Bukannya satu kaya Satu pinter Satu bodoh Satu gak punya uang Perbedaan terbesar Yang menentukan Yang mana Mendapat Hidup yang kekal Adalah Yang satu Hatinya gak terikat Pertanyaan saya Kepada saudara pagi ini Kira-kira Hati kita Terikat sama apa gak ya Mungkin saudara bakal jawab Oh enggak tuh Kita tuh Enggak ada ikatan apa-apa Saya mau Again Saya hari ini sharing Saya bukannya Bukannya Profesai Oke Saya bukan Profesai Tapi If Apabila If Setiap Daripada kita di tempat ini Setiap daripada kita Hari ini Tuhan bilang Mulai hari ini Saya mau kamu Untuk Ikut aku Tinggalkan Semuanya Jadi pelayan ku full time If Nah sekarang saudara jawab sendiri Di hati saudara Kira-kira jawaban saudara apa ya Kira-kira Ini yang ngomong nih Bukannya pendeta di depan Enggak Tuhan Langsung Kamu sekarang Drop everything Follow me Kira-kira jawaban saudara gimana Yes Lord Langsung gitu Atau No Kayak gitu Atau mungkin kayak Seperti Saya pikir-pikir dulu ya Kira-kira jawaban saudara gimana Kalau jawaban saudara Yes Then You don't need to actually hear The rest of the sermon Tapi Unfortunately Banyak daripada kita Enggak bisa langsung Say yes Karena Kalau kita boleh Jujur-jujurnya saja Di dalam hati kita Ada sesuatu yang mengikat kita Untuk berkata yes Whatever it is Nah Jangan salah Kalau saya bilang Sesuatu yang mengikat kita That not necessary Money Atau harta Karena Yesus bilang Semua orang yang meninggalkan Sanak saudaranya Bapanya Ibunya Segala macam Dan juga Ladangnya Berbicara dengan Berbicara soal Pekerjaan dia Hartanya Orang itu akan menerima Seratus kali lipat Dan mendapat Dan mendapat Kehidup yang kekal Sekarang balik Kepertanyaan saya tadi Kalau Tuhan tanya Mari kamu anakku Jadi full timer Kira-kira jawaban saudara apa Ya tapi kan Kemarin saya discuss Sama istri saya Ya tapi kan Ada hal yang Mesti dipertimbangkan Itu jawaban yang Yang tengah-tengah gitu Terus saya tanya Sama istri saya Apakah menurut kamu Ini kita cuma discussion Bukannya bilang Kita mau jadi full timer Enggak Saya bilang Apakah menurut kamu Kalau kita jawab begitu Berarti Rencana Tuhan Gak sebaik Rencana kita Kita kan gak punya rencana Abis ini kita mau beli rumah Investment Dua biji lagi Kita mau Mau deposit Satu milion Kita mau cari kerja Yang lebih bagus Segala macam Kita mau masukin Anak private Segala macam Kita mau beli mobil BMW Yang kedua Sekarang kalau dipanggil Tuhan Berarti rencana kita Buyar Apakah Rencana Tuhan Gak sebaik Rencana kita Apakah jadi Hamba Tuhan Gak bisa Sukses Apakah jadi Hamba Tuhan Tuhan itu Garanti miskin Apakah jadi Hamba Tuhan itu Berarti kita kehilangan Semuanya Bahkan Alkitab berkata Apa yang kau tinggalkan Aku akan Gantikan seratus kali lipat Apakah kamu gak Percaya Itu firman Tuhan Yang ngomong Yesus Again like I said It's only if Tapi perhatikan saudara Pertanyaan tadi Itu merupakan Barometer Sebuah Sebuah Alat Sebuah tool Yang kita bisa pakai Against Ourself Untuk tahu Kita tuh masih ada Ikatan apa ya Kenapa ya Kita gak mau jadi Misalnya Kalau Tuhan tanya Kita gak mau jadi Karena apa Karena uang Uang kita banyak Atau Kita takut Orang tua kita Nanti marah Sedangkan Tuhan Yesus bilang Kalau kamu lebih Mencintai orang tuamu Daripada aku Kamu tidak layak Ataukah Karena Pekerjaan kamu Karirnya lagi Bagus Dan Tanpa kita sadari Kalau kita berani Menjawab secara Jujur pertanyaan tadi Saya gak bilang Kita jadi Hamba Tuhan semua Enggak Enggak Kalau saudara bisa jujur Menjawab pertanyaan itu You will discover Apakah ada Tuhan lain Di dalam hati saudara Sebelum saya Move on ke Next point I just want to say this Jangan sampai Apapun ikatan Yang ada Di dalam kehidupan saudara Itu membuat saudara Akhirnya Akhirnya gak jadi Di tempat yang Terdahulu Karena sesuatu yang Mengikat Sesuatu yang mengikat Akan menghalangi Saudara untuk maju terus Dan sesuatu yang mengikat Akan membuat saudara Menjadi tempat yang Terbelakang Oke Kita move on ya Kapan lagi Kapan lagi Yesus bilang Yang terdahulu Menjadi yang terakhir Menjadi yang terakhir Menjadi yang terdahulu Di dalam chapter selanjutnya Di dalam matius 20 Tadi kita ngomong matius 19 Sekarang matius 20 Langsung satu chapter sudah itu Yesus bercerita tentang suatu Perumpamaannya Saudara semua sudah tahu Perumpamaannya itu berbunyi begini Satu kali ada seorang Tuan rumah Atau tuan tanah Yang mempunyai ladang Dan dia mau ladangnya itu Di pekerjakan Dan ketika pagi-pagi hari Dia pergi ke pasar Dia pergi ke pasar Dia mau panggil orang Untuk bekerja di ladangnya Jam 9 pagi Dia pergi lagi ke pasar Dia panggil orang Untuk bekerja di ladangnya Semuanya with the same agreement Satu dinar Satu hari Jam 12 siang Dia pergi lagi ke pasar Dia panggil orang lagi Jam 3 siang Dia pergi lagi ke pasar Dia panggil orang lagi Jam 5 sore Dia pergi lagi ke pasar Dia panggil orang lagi Alkitab katakan Ketika waktu sudah malam Dia panggil semua orang Mulai daripada orang yang Paling terakhir masuk Dan dia berikan upahnya Sedinar per orang per hari Dan Alkitab katakan Ketika giliran orang yang Pertama Atau yang pagi-pagi Kerja Mereka itu Marah Mereka bilang Engkau tidak adil Kita tuh yang udah kerja Sepenuh hari Gajinya sama Dengan apa Orang yang kerja Cuman dari masuk jam 5 Gak fair Gak adil Tuhan bilang gini Saya tuh bukannya gak adil Bukankah kita sudah sepakat Dealnya itu satu dinar Per hari Kamu kerja satu hari? Satu hari Ini upahmu sedinar Kemudian dia bilang begini Apakah Kamu Iri hati Karena aku Berbaik hati Kepada orang lain Bukankah aku Mempunyai hak Untuk memberikan Apa yang aku punya Nah kemudian Dia berkata Dia menutupi Menutupi Perumpamaan itu Dengan berkata Demikianlah Orang yang terakhir Akan menjadi Yang terdahulu Dan yang terdahulu Akan menjadi Yang terakhir Saudara Kita tuh hidup Dimana Semuanya tuh Di 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 Bukankah Hourly Rate Saudara Kerja Misalnya Mau jadi Casual Part Time Mau jadi Full Time There is An agreement Saudara Kerja 7,5 Jam Atau 8 Jam Ini Gajimu Saudara Ketemu Ketemu Lawyer Lawyer Akan Charge Per Hour Saudara Kadang Ketemu Dokter Yang Bukan Bulk Bill Kalau Ketemu Bentar Dia Ada Charge Ratenya Begitu Saudara Ketemu Lebih Lama Lagi Dia Ratenya Beda Lagi Karena Semuanya Dihitung Per Hour Saudara Panggil Plumber Datang Ke Rumah Dia Hitung Per Hour Orang Electrician Datang Ke Rumah Dia Hitung Per Hour Anak 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 Kita Kerja Di McDonald Gajinya Dihitung Per Hour Dan Kita Udah Terbiasa Dengan Konsep Ini Which Is Nothing Wrong Nothing Wrong Tapi Yang Saudara Harus Realize Konsep Allah Memberkati Itu Enggak Berdasarkan Berapa Lama Saudara Spend Time Untuk Dia Enggak Berarti Saudara Semakin Lama Saudara Udah Menjadi Kristen Otomatis Berkat Tambah Besar There's No Such Guarantee Enggak Berarti Saudara Latihan Nyanyi Disini Lima Jam Berarti Saudara Akan Berkat Lebih Besar Daripada Orang Sampai Yang Datang Cuma One The Last One Hour That Doesn't Work That Way Di Dalam Alkitab Ada Dikatakan Begini Roma 9 Ayat 18 Jadi Ia Menaruh Belas Kasihan Kepada Siapa Yang Dikehendakinya 1 Korintus 12 Ayat 18 Berkata Tetapi Allah Telah Memberikan Kepada Anggota Masing-masing Secara Khusus Suatu Tempat Pada Tubuh Seperti Yang Dikehendakinya Berkat Yang Diberikan Allah Kepada Kita Itu Purely Purely Kedaulatan Haknya Allah Sendiri That's His Sovereign Right Untuk Memberikan Kepada Siapa Dia Mau Berkati Dia Bisa Berkati Orang Yang Baru Saja Bertobat Satu Minggu Jauh Lebih Banyak Daripada Saudara Yang Udah Sepuluh Tahun Jadi Kristen Itu Terserah Dia Kalau Saudara Kalau Kita Say Ada Seorang Yang Ada Dua Orang Yang Identical Twins Identical Twins Dari Kecil Mereka Dididik Dengan Sama Kesekolah Yang Sama Makan Yang Sama Punya Pakaian Yang Sama Ngeles Bernang Yang Sama Semuanya Sama Sampai Satu Kalian Mereka Dua Identical Twins Ini Menjacak Dewasa Mereka Mulai Karir Apakah Suatu Guarantee Kalau Misalnya Dua-duanya Akan Karirnya Sama Apakah Guarantee Dua-duanya Kalau Ada promosi Dua-duanya Dipromosi Enggak Karena Allah punya Plan Kepada Each Individual Different Meskipun Identical Twins Kita bisa Bilang Loh Tuhan Kan Kan Mereka Dididiknya Sama Ilmunya Sama Kepandainya Sama Pakai Bajunya Sama Tapi Kita Nggak Bisa Expect Kalau Dua-duanya Sekali Ada promosi Dua-duanya Dapet promosi Mungkin Satu Calling-nya Jadi Businessman Mungkin Satu Jadi Pelayan Tuhan Kita Nggak Bisa Bilang Dua-duanya Mesti Sama Nah Masalahnya Kalau Kalau Tadi Poin Pertama Poin Pertama Waktu Saya Bicara Tentang Orang Kaya Dengan Petrus Si Orang Kaya Dengan Petrus Itu Adalah The Subject Of The Story Mereka Adalah Orang Yang Memberikan Harta Mereka Poin Yang Kedua Ini Terbalik The Subject Of The Story Itu Adalah Allah Yang Memberikan Nah Kita Ini Sebagai Penerima Yang Kita Mau Pelajari Sekarang Ini Adalah Bagaimana Sikap Kita Menerima Berkat Dan Yang Lebih Penting Lagi Bagaimana Sikap Kita Kalau Melihat Orang Lain Diberkati That's Even Crucial Saudara Kita Mesti Ngerti Konsep Gini Kita Punya Banyak Konsep Indonesia Ini Begini Kalau Saya datang Dari Melbourne Saya datang Dari Melbourne Saya bawa Oleh-oleh Buat Pak Agus Bagus Saya dari Melbourne Oleh-oleh Kasih Kue Misalnya Eh Saya ambil contoh Arief Eh Arief Lihat Terus Dia bilang Gini William Gak fair Gak fair Kok Papi Dikasih Kue Gue Enggak Itu kan Orang Indonesia Gitu Gak Fair Tapi Buat Buat Orang Yang melihat Seolah-olah Itu kewajiban Kalau enggak Enggak Fair Padahal Cara Allah Bekerja Not necessarily like that Dia memberikan Berkat Kepada Yang dia Mau Nah Saya mau share sedikit Saya mau share sedikit Disini Saudara Ada yang Ada yang kerja Kerja sama company Atau kerja sama orang Ada Ada boleh saya lihat Tangan-tangannya Yang kerja sama orang Oke Quite Sekitar setengahan lah ya Sekitar setengahan Yang lain mungkin Bisnis atau sendiri That's okay Nah Saya kerja sama orang Saya kerja sama company Kalau saya boleh jujur Kalau saya boleh jujur Ada waktu-waktu Dimana Saya pernah pikir begini Gaji yang saya dapat ini Semestinya Lebih besar Untuk pekerjaan yang saya kerjakan ini Semestinya gaji saya lebih besar Kalau saya cari kerja di tempat lain Kerjaan yang sama Saya mungkin dapat gaji yang lebih besar Saya pernah mikir begitu Ada gak yang pernah mikir kayak gitu Ada yang ngangguk-ngangguk Ada yang angkat tangan Yang paling belakang That's good Thank you Thank you for your honesty Kita mikir begitu Pernah juga saya pikir begini Ini ya Saya punya teman kerja Maksudnya Kolik Kolik gitu Kolik Pangkatnya sama Sejajar Statusnya sama Tapi kok dia males banget ya Dateng Telat Pulang Kadang belum jam pulang Udah pulang Ntar makan lunch breaknya Lama Dikit-dikit In between Masih ada Sigur Break Kok kayaknya banyak banget Breaknya gitu Kalau misalnya Gajinya sama Sama saya Kan Kan kolik sama Gak fair ya Gue yang kerjain semuanya Dia cuma nyantai-nyantai doang Mestinya Saya dapat lebih banyak Bener Ada yang pernah begitu Ada Ada yang katakan Thank you juga Dan saya juga pernah Mikir begini Ini ya Team leader saya Atau boss saya ya Kerjanya ini Cuma merintah Aja Gak pernah Dia sendiri tuh gak pernah kerja Cuma nyuruh-nyuruh aja Kerjanya itu Kerjanya itu Kerjanya itu Dalam hati saya Saya bisa tuh Kerjain-kerjain dia Cuma nyuruh-nyuruh orang doang At the end of the day Saya pikir Pada akhirnya Semua kerjaan yang kerjain Saya juga Tapi karena Statusnya lebih tinggi Dia Dia dapat gaji lebih besar Ada yang pernah mikir kayak gitu Ada Thank you Let me tell you something Buat yang ngangkat-ngangkat tangan Buat yang ngangguk-ngangguk Kita itu gak beda Sama pekerja Yang pertama kali di hire Sedinar sehari Sedinar sehari Yang mulai pagi hari Kita gak ada bedanya Karena kita melihat Orang lain kok Diberkati lebih banyak ya Saya semua sih dapat lebih banyak Taukah saudara Ketika saudara Agree Untuk kerja Kepada satu perusahaan Atau saudara Mau full-time Contract Part-time Yang normally You will sign a contract Oke Posisi saya Engineering Sign gaji Misalnya 80 ribu Per tahun Di breakdown Tiap bulan Dapatnya Ini cuma Asal hitung doang 5 ribu dolar Per bulan Sign Contract Stem That's our agreement But the fact Begitu kita udah mulai Practicalnya Sehari-hari Kita bilang Gak fair ya Saya tuh Semuanya dapat lebih banyak Gak fair ya Mustinya tuh Mustinya Ini orang males Kenapa dia dapat Yang sama-sama Kayak saya Gak fair ya Ini bos saya ini ya Gak ngapa-ngapain Cuma nyuruh-nyuruh doang Gajinya lebih gede Gak fair ya Kalau kita mulai Begitu Simply Two words Kita Iri hati That's it Iri hati Tuhan bilang Apakah engkau Iri hati Kalau misalnya Aku memberkati Orang lain Kalau bosmu itu Kerjanya nyantai Gajinya lebih besar Itu adalah Blessing Tuhan Terhadap dia Apa urusannya Sama kita Itu Blessing Tuhan Buat dia Kok Apakah kita Iri hati Kalau Tuhan Berbaik hati Taukah saudara Kalau Di dalam Di dalam Yohanas 3 ayat 16 Yohanas 3 ayat 16 Berkata begini Sebab Dimana ada Iri hati Dan mementingkan Diri sendiri Disitu ada Kekacauan Dan segala Macam Perbuatan Jahat Dari yang namanya Asal Iri hati Perbuatan jahat Akan timbul Taukah saudara Dalam kisah Para rasul 7 ayat 9 Berkata begini Karena Iri hati Bapak-bapak leluhur Kita menjual Yusuf Ketanah Mesir Karena Iri hati Saudara-saudara Yusuf Menjual dia Ketanah Mesir Dari Iri hati Benih Iri hati Berbuah menjadi Kejahatan Satu Saran yang bisa Saya Berikan kepada Saudara Di dalam Ibrani 13 ayat 5 Berkata begini Janganlah kamu Janganlah kamu menjadi Hamba uang Dan cukupkanlah dirimu Dengan apa yang ada Padamu Karena Allah telah Berfirman Aku sekali-kali Tidak akan membiarkan Engkau Dan aku sekali-kali Tidak akan meninggalkan Engkau Prinsipnya begini Saudara-saudara Apapun yang Tuhan berikan Kepada saudara Gaji saudara Berapapun Menurut saudara Kecil Atau kurang besar Ingat Apa yang Alkitab katakan Cukupkanlah Dirimu Dengan berkat Yang diberikan Karena apa Karena Allah tahu Itu yang engkau Butuhkan Orang lain mungkin Dapat Mungkin dari mata pandang Kita dapat berkat Yang lebih besar Tapi itu karena Itu yang mereka Butuhkan Mungkin kebutuhan Mereka lebih besar Saudara gak tahu Karena Tuhan Tapi Tuhan bilang begini Engkau mencukupi Dirimu Dengan berkat Yang diberikan Tapi aku Akan bersama Dengan engkau Kalau kamu Berasa kekurangan Not necessarily Engkau kekurangan Engkau merasa Kekurangan Dia disitu And he will Fulfill everything That you require Amen Oke Yang kedua Iri hati Jangan Karena adanya Iri hati Ini membuat Posisi saudara Yang sekarang Sudah mungkin Di depan Menjadi Terbelakang Karena saudara Cuman Worry about Berkat Berkat yang Orang lain Dapat Instead of Mencukupkan diri saudara Dengan berkat Yang Tuhan berikan Amen Yang ketiga Yang ketiga saya cepat aja Karena saya udah Too much time Yang ketiga ini Yesus berkata di dalam Lukas 13 Lukas 13 ini Satu kali ada seorang Yang datang kepada Yesus Dia bertanya begini Tuhan Sedikit kah Orang yang masuk Kedalam kerajaan Surga Dan Yesus ini Memberikan Suatu Perumpamaan singkat Perumpamaan singkatnya Begini doang Dia cuma bilang begini Berusahalah Untuk masuk Melalui pintu yang sempit Berusahalah Melalui Masuk melalui pintu yang sempit Karena Ketika pintu tersebut Ditutup Engkau akan Mengetuk pintu itu Minta tolong Dibukakan Tapi aku akan bilang begini Aku tidak mengenal Engkau Loh Tuhan gimana Engkau gak mengenal Saya Saya ini yang makan Dan minum Bersamamu Engkau ini Mengajar di kota-kota kami Kita tuh makan Satu meja loh Kok bisa Engkau Tidak Tidak mengenal Aku Dan Tuhan Yesus bilang Aku tidak mengenal Engkau Tidak tahu Engkau Dari mana datang Pergilah Enyah Perumpamaan ini Exactly sama dengan Yang mungkin yang saudara lebih familiar Sepuluh virgin Sepuluh Virgin Ya Wanita lah Sepuluh Sepuluh orang Sepuluh orang Wanita Dimana yang lima Adalah bijaksana Dia mempunyai spare oil Yang lima lagi Ketika Oilnya sudah mulai habis Mereka pergi untuk membeli oil Ketika mereka balik Pintu sudah ditutup Dan mereka Mau coba masuk Bukakan pintu Bukakan pintu Dia bilang Aku tidak mengenal Engkau Pergilah Nah Dari dua Dari dua Cerita Yesus ini Ada dua hal yang saudara harus perhatikan Yang pertama soal pintu ditutup Pintu ditutup We are talking about timing Karena begitu pintu ditutup That's it No turning back Saudara gak bisa masuk lagi Sekali ditutup That's it It's talking about timing Yang kedua Yang kedua itu talking about Kita Nah Taukah saudara Orang yang pertama Yang dicerita yang pertama Yang claim Tuhan bukakan pintu Aku ini Kamu kan kenal aku nih Aku ini makan dan minum bersama-sama Ini ngomongin tuh Orang ini kenal Orang ini tahu Yesus itu siapa Ketika si Lima orang wanita Yang tidak bijaksana ini Tahu siapa itu yang namanya Mempelai pria Kalau enggak ya Maksudnya Mereka ini bukan orang-orang yang diundangan dari luar Mereka itu orang dalam Mereka itu kenal dengan mempelai pria The key is Orang-orang ini Adalah orang-orang seperti kita Kita yang tahu yang namanya Yesus Itu kita tahu Kita udah kenal Yesus udah 10 tahun Dia jadi Kristen 20 tahun 30 tahun mungkin udah jadi Kristen Kita tahu Tapi the key is Kalau saudara enggak waspada Saudara enggak berjaga-jaga Ketika pintu itu ditutup Regardless saudara itu Lagi main-main dengan dosa Saudara boleh Jadi Kristen 20-30 tahun Tapi saudara tidak pernah punya Fully trust in God Pintu ditutup Saudara ketinggalan di luar Tuhan Kamu enggak tahu saya Enggak tahu saya enggak tahu kamu Be very careful Yang ketiga Waspada Jangan main-main Oke Jangan lengah Oke Saya Saya mau tutup disini Jadi ada Ada tiga poin Yang pertama Yang pertama adalah soal Coba koreksi diri kita Koreksi diri kita Put this question against Against ourselves If Tuhan panggil kita Hari ini Untuk melayani dia full time What would be our answer If the answer is not yes Then start thinking Apa yang menjadi Kait buat kita And start working on it Yang kedua Iri hati Cukupkan dirimu Dengan berkat yang Yang Tuhan berikan Jangan sekali-kali Pernah question Kenapa ya Orang itu kok Diberkati lebih banyak ya Kenapa ya Orang itu kan suka Berbuat curang Kok Diberkati apa Itu urusan dia sama Tuhan Bagianmu adalah bagianmu Apakah engkau Iri hati Kalau Tuhan berbaik hati Kepada orang lain The minute You start questioning Kenapa ya Orang itu lebih Diberkati That simply mean Simply mean Serah udah punya benih Iri hati Dalam hati saudara Dan yang ketiga Berjaga-jaga Oke Jangan sampai Pintu ditutup Saudara di luar pintu Oke Saudara ini bukan lagi Nanti kalau sampai Pintu ditutup Dan selalu di luar Saudara bukan lagi Menjadi yang Terakhir Tapi saudara jadi Ketinggalan And you don't want that Alright Jadi pastikan diri saudara Selalu ada di tempat yang Terdahulu Bukan yang Terakhir Tuhan berkati Terakhir Tuhan berkati